Menurut pakar telematika, KRMT Roy Suryo, CCTV diduga kasus Vina Cirebon bukan berjumlah tiga, melainkan tujuh. Analisa itu disampaikan Roy Suryo usai melihat tangkapan gambar diduga CCTV di flyover Talun, Cirebon, saat pembunuhan Vina dan pacarnya, Eki, pada 2016 silam. Menurut Roy Suryo, jika dilihat dari tangkapan gambar, CCTV itu posisinya ada di banyak tempat. Roy Suryo mulanya memberi gambaran tentang CCTV yang bisa menjadi barang bukti suatu kasus di persidangan. Dia menyebut rekaman CCTV hanya bisa digunakan di pengadilan jika dalam bentik video yang bisa dianalisis. Seharusnya CCTV YG bisa digunakan sebagai alat bukti sesuai pasal 5 dan 6 UITE, adalah bukan hanya berupa screenshot saja tetapi rekaman video utuh yang bisa diputar untuk dianalisis kualitas video dan metadata asli CCTV tersebut, kata Roy Suryo dalam keterangannya, Minggu, 6 Februari 2024. Roy Suryo lantas menjelaskan soal kapasitas memori CCTV yang menurutnya tidak bisa bertahan sampai 8 tahun. Secara teknis rekaman CCTV dalam DVR, digital video recorder, biasanya memang bertahan 1-2 bulan, kalau harddisk berkapasitas 500 GB SD 1 TB saat itu. Kalau sekarang mungkin saja radis DVR di CCTV bisa sampai berkapasitas 2 TB, 4 TB, tetapi itu juga tidak akan bisa menyimpan sampai 8 tahun, 2016-2024, paparnya. Hasil pengamatannya dari beberapa screenshot dugaan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki yang beredar, Roy Suryo berpendapat ada screenshot itu berasal dari video yang utuh. Hal itu berarti ada pihak yang menyimpan rekaman CCTV saat peristiwa pembunuhan itu hingga sekarang.